VITILIGO 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 tergolong penyakit kulit yang tidak menular, yang berlangsung dalam jangka panjang atau kronis Meskipun dapat menyerang semua orang VITILIGO umumnya menyerang kelompok usia 10-30 tahun dan lebih jelas terlihat pada orang yang berkulit hitam Kali ini dokter Arini Astasari Widodo, dokter spesialis kulit dan kelamin, akan membahas VITILIGO, mulai dari hijalah hingga penanganannya Apa itu VITILIGO? VITILIGO merupakan suatu penyakit kulit yang ditandai dengan bercak putih susu pada kulit Nah, umumnya ini disebabkan karena kulitnya kehilangan pigment yang namanya melanin Apa penyebab VITILIGO? Penyebab VITILIGO yang pasti belum diketahui, akan tetapi diduga berat bahwa penyakit ini berhubungan dengan autoimun Faktor resikonya tentunya adalah predisposisi genetik dan penyakit autoimun VITILIGO juga sering terjadi pada penyakit autoimun lainnya kemudian penyakit tiroid dan lain-lain Bagaimana gejala VITILIGO? Tanda dari penyakit VITILIGO adalah adanya bercak putih susu yang berbatas tegas pada kulit kita Nah, biasanya kita bisa temukan di beberapa area tubuh seringkali kita temukan di wajah kemudian biasanya di ujung-ujung jari biasanya kita bisa temukan di area-area yang terkena tekanan VITILIGO sendiri bisa kita kategorikan menjadi dua yaitu VITILIGO segmental dan non-segmental Bagaimana cara mengatasi VITILIGO? Untuk terapi penyakit VITILIGO sebaiknya harus didiskusikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin karena pilihan terapi-terapi untuk VITILIGO sangat banyak dan pilihan terapinya sangat bergantung pada jenis penyakit VITILIGO-nya kemudian derajat keparahannya Tentu umur atau onset dari VITILIGO juga sangat mempengaruhi terapi Terapi-terapi yang menjadi pilihan dari VITILIGO adalah pertama adalah obat oles saja obat oles cukup untuk VITILIGO yang kecil baru muncul dan lain-lain kemudian ada opsi terapi lagi berupa obat minum kemudian juga terapi ultraviolet biasanya yang digunakan adalah ultraviolet A atau narrowband ultraviolet B Bagaimana cara mencegah VITILIGO? Karena VITILIGO merupakan penyakit yang terkait dengan genetik dan autoimun kita tidak dapat meyakinkan bahwa kita dapat menterapi VITILIGO dan tidak akan pernah kambuh lagi akan tetapi karena VITILIGO ada pemicunya yang bisa kita lakukan adalah menghindari trigger atau pemicunya sehingga kita dapat mencegah kekambuhannya Trigger atau pemicu VITILIGO antara lain adalah trauma jadi kalau kita menghindari trauma tentunya kita dapat meminimalisasi terjadinya VITILIGO di tempat tersebut kedua adalah stres dengan kita memaintain stres kita semoga dapat mengurangi kekambuhannya kemudian VITILIGO juga dipicu oleh penyakit-penyakit tertentu seperti autoimun, kemudian tiroid, diabetes, dan lain-lain kadang-kadang sunburn juga dapat memicu VITILIGO karena menyebabkan trauma pada kulit dan yang terakhir harus hati-hati dengan agen-agen kimia tertentu agen-agen kimia tertentu seperti pemuti, film developer, kemudian quinone itu dapat mencetuskan VITILIGO apabila kontak dengan kulit sekian pembahasan mengenai VITILIGO saya Dr. Arini Astasari Widodo, spesialis kulit periglamin sampai jumpa di pembahasan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati